Hai jadi kali ini kita membahas masalah file OEP ya file OEP untuk Oppo atau Xiaomi atau apalah pokoknya file-nya yang berbentuk OEP seperti ini nah file OEP ini tidak bisa tidak bisa digunakan di sp-plastol jadi tidak bisa di plus ya maka dari itu kita harus lakukan ekstrak dulu ekstraknya harus menggunakan aplikasi dari dari sini ya dari MCT ini adalah platform untuk melakukan ekstrak file OEP dan ini dari produk dari Myanmar dan nanti kita tinggal download ya download file ini MCT OEP ekstraktor ketik aja itu di Google nanti akan keluar dan kita bisa download jadi caranya seperti ini ya kita masukkan aja file OEP tadi mana yang akan kita ekstrak nah tadi untuk Oppo Oppo A7 itu bentuk file-nya OEP jadi kita kita scroll aja cari Oppo A7 Oppo A7 file OEP nah ini ini file-nya OEP kita klik dua kali dia akan masuk file file-nya OEP dan file-nya OEP kita klik dua menjaga di crust video aplikasi kita Scroll lagi di file A7 untuk menempatkan foldernya kemudian kita lakukan ekstrak tunggu saja loadingnya dia tergantung koneksi internet kalau dia lancar dia akan cepat selesai awalnya saya bingung kenapa ini file Oppo A7 tidak bisa di di flash di spirit plus tol ya setelah saya share setelah saya menonton YouTube ternyata harus menggunakan ekstraktor MCT MCT OFP ekstraktor dari Myanmar untuk saat ini kita menggunakan ini ya tidak ada cara lain untuk saat ini jadi kita harus download dulu MCT OFP ekstraktor Hai itu berlaku untuk mengekstrak file OFP baik itu tersebut wernya Oppo Xiaomi Hai semua harus melakukan dilakukan di MCT ini Hai nah ini sinyalnya agak bagus ya agak kuat tetap Hai baik di tempat saya maupun di server Myanmar sana jadi kalau gagal bisa diulang lagi dia tergantung koneksinya Hai untuk downloadnya gampang saja cari aja di Google ya ketik aja MCT OFP ekstraktor dia akan mengarahkan ke download untuk firmware ini nanti setelah jadi dia akan jadi a Hai Firehouse ya ini ini file-nya firehouse bukan skater ya dia akan ada skater ada Firehouse Hai skater itu dari Mediatek kalau Firehouse itu dari koneksi welcome Hai sama cara plusnya sama dsp-plastol bisa Hai di-unlock tol bisa Hai jepi-blog bisa Hai tergantung Hai yang kita punya ya plastol yang kita punya kita tunggu saja apakah nanti dia bisa merubah file OFP tadi menjadi file yang bisa kita plus yaitu berbentuk Firehouse ataupun skater dan ini sudah kelihatan ya Hai ini bentuknya Firehouse Hai bentar lagi dia akan finish hai 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 dan ini gratis ya setelah kita download yang penting Hai dia minta paspor dulu tadi sebelum dibuka tadi dia minta paspor nanti di deskripsi akan saya kasih tahu paspornya ya Hai sudah kita cek Hai apakah firmware-nya berubah nah ini sudah berubah ya menjadi pemhaus firehouse menjadi firehouse jadi file ini bisa jangan kita gunakan untuk Hai flushing melakukan flushing Hai dia sudah berubah ya jadi ini sudah finish Hai definis bisa kita tutup dan kita bisa melakukan Hai flushing ya Hai kalau berbeda masih berbentuk fp tadi kita tidak bisa melakukannya ya Hai jadi kalau firehouse ini dia pakai Qualcomm ya hai 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 kita coba cari Oppo aku akibat kita coba cari Oppo a7 tadi hai 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 aku dia sudah berbentuk firehouse tinggal kita klik open dia akan masuk kita masukkan lagi slot html nya di 0 kita klik lagi 0 patch 0 nah dia akan masuk tinggal kita download ya untuk saat ini sebagai contoh saja karena file oppo a7 nya tidak ada yang masuk ke servisan saya ya jadi ini sudah bisa kita flash kita bisa sudah flash karena dia sudah berbentuk file firehouse jadi seperti itu ya karena kita download itu belum tentu dia sudah masak harus di ekstrak dulu bisa menggunakan winrar atau platform dari Myanmar tadi jangan lupa semoga berhasil dan selamat berjuang sampai saat ini dulu terima kasih kawan-kawan terima kasih kawan-kawan terima kasih kawan-kawan